Hai, Eagle.com Indonesia, back again with me, Eus Ferguson, your one and only host. Hari ini aku mau kasih info seputar sepak bola. Infonya yaitu bintang masa depan, Bayer. Siapa yang tidak kenal dengan Philip Lomb, Thomas Muller, dan Bastian Schweinsteiger? Ketiganya merupakan produk Akademi Bayer Mini dan tumbuh jadi pemenang piala dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Bayer? Yang berpotensi mengulangi kegumilangan dalam mendidik bintang sepak bola muda musim. Sudah ada nama-nama yang mengundang perhatian pemerhati sepak bola. Siapa saja kan mereka? Simak dalam video berikutnya. Pertama, Gianluca Gaudino. Remaja 19 tahun ini sempat membuat Pep Guardiola terkesan dan mempromosikannya di awal musim 2014-2015. Gaudino bahkan dipercaya untuk melakoni debut 90 menit dalam laga piala Super Contra Dori. Hanya tinggal menunggu waktu hingga ia dipanggil kembali oleh Carlo Ancelotti. Lukas Kohl, usia 20 tahun. Masih ingat Mehmet Kohl? Darah muda satu ini tak lain merupakan putra legenda Dairarten tersebut. Dengan bakat yang menurun dari sang ayah, bukan kebetulan kalau Lukas juga punya posisi yang mirip serta kemampuan yang tak kalah jatuh. Milos Pantovic, usia 20 tahun. Lahir serta tumbuh di Lino. Pemuda Serbia ini telah bergabung di Akademi Bayern sejak usia 10 tahun. Striker andalan tim Reserve Bayern ini tak hanya pandai mencetak bola, tapi juga menciptakan peluang untuk rekan-rekan. Marco Friedel, usia 18 tahun. Friedel berasal dari negara yang sama dengan David Alaba, yakni Austria. Bocah tersebut juga menempati posisi yang sama sebagai back kiri. Masih belum menonjol. Namun Guardiola sempat mengakui bakatnya selama kem pelatihan di Doha. Niklas Dursh, usia 18 tahun. The next Schweinsteiger. Begitulah media Jerman menyebut Niklas Dursh. Sudah pasti ia memikul harapan besar untuk Bayern. Dikaruniai postur kokoh dan kecerdasan dalam membaca permainan, Dursh sudah diakui oleh tim Jerman Under-70. Fabian Benko, usia 18 tahun. Berasal dari Kroasia. Fabian Benko kerap disandingkan dengan Ivan Rakitic. Hadapun produk Akademi Bayern itu diakui kemampuannya dalam men-dribble bola, mengalirkan permainan, serta eksekusi bola mati. Christian Fuchto, usia 16 tahun. Mungkin Fuchto harus menunggu Manuel Neuer pensiun jika ingin menembus squad utama Bayern. Hadapun di usia 16 tahun, tinggi badan 190 cm sangat menguntungkan. Apalagi Neuer mengakui penempatan bola dan refleks bintang muda tersebut. Julian Green, usia 21 tahun. Bintang muda Amerika Serikat ini boleh berharap akan mendapat jatah bermain di era Carlo Ancelotti. Pasalnya, Julian Green tampil menawan dalam pramusim kontra internasionali. Ia mengemas hat-trick kegawang Nerazzurri di dalam kemenangan 4-1 saat itu. Felix Paul, usia 19 tahun. Masih terlalu dini untuk memberikan penilaian pada dekanan muda ini. Tapi Paul punya potensi besar. Tak hanya mahir bertahan, ia turut berperan dalam penciptaan serangan balik dengan overlap dan umpan silang akuratnya. Renato Sanchez, usia 20 tahun. Pengecualian dalam daftar ini. Sanchez bukan produk akademi murid. Namun tidak mungkin melupakan kehadirannya. Energic sekaligus spares. Pemuda ini berhasil membawa Portugal juara Euro 2018. Lini tengah Bavarians pun berada dalam jangkauannya dalam waktu dekat. Itulah daftar sejumlah pemain muda berbakat Bayern Munich. Bagaimana sepak terjang mereka menurut kalian? Daftar lengkap ini dapat disimak juga di Gold.com Indonesia. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube kami untuk video-video menarik lainnya. Saya Alice Ferguson, salam!